Intro Nah, kemudian Nah ini Sudah dijelaskan tadi satu-satu Tapi kita ulangi lagi Perkaitan dengan observasi Tadi pengamatan langsung meneliti terhadap objek atau lokasi penelitian Dengan observasi maka kita dapat memperoleh data pendahuluan Yang mungkin dapat digunakan untuk menentukan rumusan masa yang menarik untuk diteliti Nah ini pentingnya kenapa kita melakukan observasi Gitu Ibu Putri ya Kemudian rumusan masalah Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi saat melakukan observasi Maka penelitian dapat menentukan masalah yang paling menarik dan merumuskannya Jadi tidak boleh ya dalam satu penelitian itu kalian mau Misalnya nih kalian meneliti dalam satu objek, dalam satu kantor Kebetulan anggaplah disitu ada orang tua kalian Nah tidak boleh kalian mengambil permasalahan Ada beberapa permasalahan Kalian semua mau meneliti tentang masalah tersebut Tidak bisa Karena disitu ada batasan ilmiah Batasan penelitian Dimana kalian harus menentukan satu topik yang benar-benar kalian ingin teliti Iya betul Betul itu memang benar Jadi tidak semuanya kita jadikan rumusan masalah Iya benar Seperti itu Sehingga disini ditulis menentukan masalah yang paling menarik Iya Yang paling menarik untuk teliti yang mana Kemudian studi literatur itu penelusuran literatur yang bersebut dari buku, media, pakar, hasil penelitian orang lain Bisa dari jurnal, bisa dari artikel Kemudian untuk mengusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian Jadi sudah kita singgung sedikit ya Nanti ada grand teori Nanti pertemuan ketiga kalau tidak salah Ibu Putri ya Akan kita jelaskan Kemudian desain penelitian Yaitu suatu model penelitian yang akan kita lakukan sesuai dengan rumusan masalah Jadi kita tidak mungkin bisa membuat desain penelitian kalau tidak ada rumusan masalah Berarti kan kita harus merumuskan dulu rumusan masalahnya Baru kita mendesain penelitiannya Seperti itu Sampling Nah disini jelaskan juga Apabila populasi penelitian yang telah ditentukan terlalu besar atau luas Maka tentunya kita membutuhkan sampel sebagai bagian yang mewakili populasi Jadi misalkan nih kita memenelitir arti Indonesia Wah berarti kan kita harus seluruh Indonesia populasinya Tidak mungkin dong Maka kita harus menggunakan metode sampel Itu pun juga bisa dengan cara proyek sampling Menggunakan kriteria yang tentu Seperti itu Itu bisa digunakan untuk Apa namanya Menentukan berapa besarnya sampel yang akan kita pakai Kemudian instrumen penelitian Disitu adalah alat yang dibutuhkan untuk pengambilan data dalam penelitian Instrumen sangat penting bagi keakuratan data Nah ini biasanya untuk teman-teman yang menggunakan data primer Yang kuisioner Itu biasanya ada namanya instrumen atau indikator Atau instrumen penelitian Atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Nah itu sebenarnya yang dikodikan untuk menentukan penting bagi keakuratan datanya itu Makin nanti ada uji validitas Ada uji realabilitas Nah itu pentingnya Kemudian yang selanjutnya ada analis data Tadi sudah saya jikung juga Itu proses pengolahan data yang telah terkumpul Dan selanjutnya dilakukan analisa terhadap data untuk diambil kesimpulannya Atau sebagai hasil penelitian Jadi data-data tadi diolah Kemudian kita interpretasikan Kita jelaskan Kemudian bagaimana hasil dari hasil-hasil tersebut Nah kemudian kita interpretasikan Nah seperti itu Itu berkaitan dengan analisis data Nah bagaimana sih karakteristik penelitian yang baik Yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Pak Nuku tadi Setiap penelitian itu memiliki tujuan yang dapat didefinisikan dengan jelas Iya Jadi jelas ya tujuannya apa Kemudian prosesnya juga mendetail Jadi kita harus merencanakan ini prosesnya bagaimana Sehingga secara ilmiah itu tepat dilakukan secara metodologi Dan itu juga tepat Kemudian desain penelitian terencana secara menyeluruh Baik itu mau menentukan sampel, populasi dan lain sebagainya Kemudian penentuan standar etika yang tinggi Nah ini yang paling ditekankan dalam penelitian teman-teman Iya Karena apa? Penelitian itu kan membutuhkan responden Membutuhkan responden sehingga kita mengambil data Itu data primer yang kita ambil dari seorang responden Betul Nah itu ada beberapa standar etika yang harus dipahami Atau tidak harus dipahami dengan baik oleh si peneliti Nah nanti akan kita bahas di etika penelitian Nah kemudian batasan Nah batasan penelitian diperlihatkan secara lugas Nah seperti yang dijelaskan tadi ya Pak Jadi kita tidak mungkin semua permasalahan itu kita teliti Kita teliti ya betul Jadi ada batasan Nah ruang lingkup kita itu semana sih? Kalau sana keluar dari ruang lingkup yang telah kita tentukan Itu berarti bukan ranah kita Karena setiap penelitian itu mempunyai batasan penelitian Yang keenam itu ada tujuan penelitian disampaikan dengan jelas Nah itu terkait dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Kemudian kesimpulan yang beralasan Nah jadi dari hasil tersebut kita simpulkan Dan alasan kita menyimpulkannya itu apa? Bisa dipertanggungjawabkan Kemudian pengalaman peneliti tercermin Ya betul Itu karakteristik penelitian yang baik ya Seperti itu ya Ibu Putri ya Nah ini terkait dengan etika penelitian Nah ini berkaitan dengan etika penelitian Tadi sudah disinggung sedikit berkaitan dengan etika penelitian oleh Ibu Putri Jadi perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan etika pengertiannya dulu ya Bahwa etika itu adalah norma atau standar berlaku Yang menjadi pilihan moral dari berlaku atau hubungan kita dengan orang lain Itu beretika Ya etika ya Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan Ataupun menanggung resiko kerugian dalam setiap kegiatan penelitian Maka setiap apapun itu termasuk penelitian itu mesti ada etikanya Untuk kehidupan saja juga ada etika Ya betul Tata istilahnya itu apa ya Tata cara lah ya Tata cara Kenapa kita itu harus melakukan Apa nama penelitian yang baik itu bagaimana Biar misalkan ini beritanya Ibu Putri nih Tak akui Nah berarti kan saya tidak punya etika Nah seperti itu Nah atau cara mensitasi Misalnya kita nyomot pernyataan dari seorang peneliti Tetapi kita tidak menyantumkan namanya Ataupun referensi sumber dan lain sebagainya Itu juga dianggap tidak beretika Nah makanya seperti itu Nah ini ada beberapa jenis pelanggaran etika Yang pertama melanggar perjanjian pengungkapan Nah ini kan terkait dengan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif Nah kita contohkan misalnya kita mau meliti tentang kinerja si Ataupun kita mencontohkan terkait dengan bagaimana perilaku seorang pemimpin di suatu perusahaan Nah respondennya pasti karyawannya nih Pasti respondennya karyawan Kemudian kita membuat perjanjian Oke saya mau jadi responden Anda Tapi tolong nama saya disamarkan Karena kalau sana tidak disamarkan bisa jadi berefek untuk karir selesai ke depannya Sehingga itu ada perjanjian pengungkapan Dan apabila kita melanggar itu juga melanggar etika Nah yang kedua salah mengartikan hasil Nah itu biasanya penelitian kualitatif Iya biasanya seperti itu Iya itu ada salah mengartikan hasil Karena memang untuk penelitian kualitatif itu Apa ya ahlinya itu di kita Kalau seandainya kita tidak bisa mengangkap body language-nya Atau bahasa tubuh sikapnya Itu kita juga melanggar etika karena salah mengartikan hasilnya Kemudian melanggar kerahasiaan Nah seperti poin pertama Kita kan ada perjanjian pengungkapan Kemudian kita melanggar Akhirnya kita mengasih tahu ke si pemimpin tersebut hasil penelitian kita Dan itu juga termasuk melanggar etika Kemudian menipu perserta Nah kebanyakan ini ada juga beberapa perusahaan pak Yang sebenarnya dia tuh mau meneliti Tapi diatas namakan penelitian Padahal itu sebenarnya dilakukan di luar penelitian Nah itu kebanyakan banyak juga yang itu Sehingga peserta merasa ditipu Dan itu termasuk ke dalam pelanggaran etika Kemudian menghindari tanggung jawab hukum Kalau seandainya ada apa-apa dengan si responden yang kita teliti Iya betul Nah bagaimana perlakuan etis untuk seorang peserta Yang pertama itu menjelaskan terlebih dahulu Manfaat dari penelitian kita apa sih Kemudian hak dia Serta perlindungan pesertanya bagaimana Itu etikanya yang seharusnya dilakukan oleh seorang peneliti Kemudian memperoleh persetujuan Nah andai kata si responden ini tidak mengizinkan Ataupun tidak rela untuk dijadikan sampel Itu kita tidak boleh juga memaksa Iya Tidak boleh memaksa sehingga persetujuan diantara kedua belah pihak Itu diperlukan Iya Nah ada beberapa komponen penjelasan dan persetujuan Yang pertama menjelaskan topik survei ya Yang itu termasuk juga menjelaskan manfaatnya Iya Sebagainya Kemudian mengembarkan sampel target Jadi kita penelitian itu harus jelas ya Targetnya siapa, sampelnya siapa Kalau memang ada kriterianya masuk apa enggak kriterianya Kemudian identifikasi sponsor Menggambarkan tujuan penelitian itu juga masuk ke dalam manfaat Studi dan lain sebagainya Kemudian berjanji Anomitas dan kerasiaan itu juga sama Seperti yang saya jelaskan tadi Memberi perkiraan waktu yang dibutuhkan Jadi estimasi waktu juga harus dipaparkan Oh iya Nah kira-kira berapa lama sih untuk penelitian ini Nah jadi tidak keluar dari jangka waktu yang telah direncanakan Kemudian yang terakhir itu partisipasi sukarela dan telah dimintain izin Nah itu etika dalam penelitian Tapi ada satu lagi Ibu Putri Tentang plagiasi Nah ini juga Ini apa ya Yang lagi booming juga Kenapa kita harus sampaikan juga Berkaitan dengan plagiasi Nah jadi teman-teman plagiasi Kenapa sih kita harus cek plagiasi Seperti yang teman-teman tahu Bahwa saat ini teknologi internet itu udah sangat Anak kecil pun udah perlu dipakai ya Pak Iya anak kecil aja udah mainnya internet gitu loh Jadi juga Banyak juga kita lihat bahwa mahasiswa itu nyari literatur studinya itu di internet Jadi tinggal nyomot-nyomot-nyomot tanpa mensitasikan Ataupun referensinya dijelaskan Atau mencantumkan gitu ya Nah ini baru-baru ini ya Pak Baru-baru ini juga banyak mahasiswa itu mengkadali Oh iya Mengkadali cek plagiasi Nah itu secara etika jelas ya Pak Iya jelas Tidak diperkenankan ya Jadi tidak boleh Jadi menyiasati biar kita itu los plagiasi Kemudian dengan cara-cara tertentu Itu apapun itu caranya tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Dan itu untuk semua mahasiswa Kalau sana yang kedapat itu bisa jadi Konsekuensi yang didapat yang paling berat itu bisa jadi gelar Sarjananya dicabut Betul Jadi kita tidak akan memberikan kelulusan atau ijazahnya Kesannya kepada mahasiswa tersebut apabila terbukti membuat kesalahan itu Ingat ya karya ilmiah Ataupun Apa karya ilmiah yang berbentuk karya ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan Jadi jangan sesekali teman-teman itu untuk mengkadali Ataupun mengambil suatu hal yang Hak atau sumber teman-teman yang lain Atau misalkan terdahulu Tapi kita tidak mencantumkan sumber Terutama itu Itu yang paling banyak kita temuin Dalam mungkin membimbing Atau apa kita masih menemukan Karena seolah-olah gini aja Contohnya Teman-teman itu tulisannya teman-teman sendiri Kemudian diakui atau diambil haknya itu oleh orang lain Karena mau enggak Mesti semuanya enggak mau Nah itu jangan sampai itu terbukti atau mungkin ada di kita Kalau misalkan kita mau menggunakan referensi Atau menggunakan sumber dari penelitian terdahulu Kita harus mencantumkan sumbernya Kemudian kita jelaskan itu Karena banyak penelitian-penelitian terdahulu itu Ada loh yang ada Mungkin ada yang dari UGM itu Pernah denger kan Kemudian ada beberapa dari penelitian terdahulu Universitas-penelitian Universitas itu yang dia Memang sebenarnya bukan haknya Bukan dari ininya Tapi dia mengakui penelitiannya Akhirnya gelar dokternya Itu tercabut Tercabut itu Dan sampai-sampai kita muncul itu ya Jadi teman-teman ingat ya Kalau untuk cek plagiasi itu Lakukan sejalannya Selurus-lurusnya Karena setidaknya Boleh kalian mengambil sumber dari tempat lain Tapi apresiasi Dengan cara mencantumkan sumber Referensinya Seperti itu Nah ini yang paling utama Dari sebuah penelitian Jadi kita membuat Penelitian itu harus Apik Apik itu apa Jadi sebenarnya kunci dari sebuah penelitian itu Penelitian itu harus apik Penelitian itu harus apik Sebenarnya ya Apa yang itu apik A itu harus asli Itu benar-benar penelitian dari kita Jadi karena tadi kan secara objektif Bukan subjektif Tapi objektif Penelitian penelitian kita Kemudian tidak mengakui penelitian-penelitian orang lain Nah tapi walaupun kita mengutip atau apa Kita juga harus menjelaskan sumbernya Kita harus menjelaskan referensinya Kemudian P-nya itu adalah perlu Kita meneliti karena kita perlu Meneliti itu Bukan karena Yowes lah untuk tuntutan Untuk serat untuk lulus S1 Akutansi maupun S1 manajemen gitu Gak seperti itu gitu loh Maka kita jurulian meneliti itu harus benar-benar gitu Yang ketiga I-nya secara ilmiah Dari numusan masalah yang sudah ada Kita selesaikan secara ilmiah Sistematis dan secara ilmiah Kemudian yang K-nya Apik yang K-nya itu adalah konsisten Ya itu Maka utamanya dari yang disampaikan saya Kemudian disampaikan Bu Putri tadi Berita itu memang harus apik Benar-benar apik Atau asli perlu ilmiah dan konsisten Seperti itu Bu Putri Oke Panjang ya Pak hari ini Panjang Kali lebar Kali tinggi Penjelasannya Memang harusnya seperti itu Kita harus menjelaskan terlebih dahulu Konsep dasar Tentang penelitian itu kayak apa Jadi biar teman-teman pun juga harus paham Gak harus lewat face to face Walaupun lewat video pun juga Kita harus menjelaskan secara detail juga Berkaitan dengan penelitian itu apa Biar teman-teman gak salah paham juga Bagaimana kita melakukan penelitian yang baik dan benar Nah untuk teman-teman Tolong pahami dengan baik Kalau memang ada yang tidak dipahami Silahkan ditanya Karena apa mata kuliah ini Berkelanjutan dengan tugas akhir kalian Jadi usahakan Kan tadi sudah dijelaskan di awal Bahwa pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini Adalah desain penelitian Nah desain penelitian itu Cikal bakal kalian untuk Pembuatan tugas akhir Baik itu artikel maupun skripsi Jadi teman-teman tolong pahami sebaik-baiknya Sepaham-pahamnya Apabila ada yang belum jelas Belum paham Silahkan ditanyakan di forum di LMS Kalau kemudian Misalnya tanya seluas-luasnya disana Monggo gitu kan Nanti insya Allah Saya sama Bu Putri Sama Bu Rosita Juga akan menjawab Semua pertanyaan yang ada Dalam forum tersebut Seperti itu Bu Putri Ya benar Oke Baik hari ini Cuma Itu paparan materi Untuk pertemuan pertama Akan kita lanjutkan Untuk materi pertemuan kedua Dan teman-teman silahkan Jika ingin bertanya Nanti ditanyakan di LMS ya Pak Ya betul Seperti itu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton